Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Kita membaca sirah dan menaqib atau keutamaan Seorang sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah Semoga Allah meridainya Kalau kita mengenal siapa sahabat satu ini Ketika kita membaca sejarahnya, biografinya Kita akan tertegun dan menangis Betapa tidak, beliau adalah salah satu sahabat Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW Beliau juga sahabat satu-satunya yang diberi gelar Julukan Aminu Hadihil Ummah Atau orang diantara umatku yang paling terpercaya Bahkan Khalifah Umar RA Ketika mengetahui banyak keutamaan-keutamaan pada diri Abu Ubaidah Menyatakan Ketahuilah, jika aku mati kelak Dan Abu Ubaidah masih hidup Maka miscaya aku akan tunjuk beliau sebagai Khalifah yang akan melanjutkanku Satu saat, Khalifah Umar pernah berkata Kepada para sahabatnya Jika kalian menginginkan punya rumah yang besar Dengan isinya yang dipenuhi dinar emas Untuk diinfakkan di jalan Allah SWT Maka demi Allah Aku lebih memilih sebuah rumah yang besar Yang isinya dipenuhi oleh laki-laki Yang berkualitas seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Semoga Allah meridrainya Namun amat disayangkan Abu Ubaidah wafat Ketika wabah Amwas Yang berasal dari wilayah Palestina Lalu kemudian masuk ke Damascus Beliau wafat akibat wabah itu Kenapa? Karena tidak mengikuti tindakan Khalifah Umar Ibnul Khattab Bagaimana ceritanya? Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam Setelah sampai di Sarag Pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya Antara lain terdapat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Dan para sahabat yang lain Mereka mengabarkan kepada Umar Bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam Umar sebagai Khalifah Kemudian bermusawara dengan para tokoh muajirin Ansar dan pemimpin Quraish Lalu Umar menyuruhkan kepada rombongannya Besok pagi aku akan kembali pulang Karena itu bersiap-siaplah kalian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya Apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Umar pun menjawab Seandainya yang bertanya seperti itu Bukan engkau wahai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Agaknya Umar tidak mau berdebat dengan Abu Ubaidah Dan beliau melanjutkan Iya benar Kita lari dari takdir Allah Kepada takdir Allah yang lain Bagaimana pendapatmu Seandainya engkau memiliki seekor unta Lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi Satu sisi subur dan sisi yang lain tandus Bukankah jika engkau menggembalakannya di tempat yang subur Engkau menggembala dengan takdir Allah juga Dan jika engkau menggembala di tempat yang tandus Engkau menggembala dengan takdir Allah juga Tiba-tiba datang Abdul Rahman Ibn Auf Yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan Lalu dia berkata Aku mengerti masalah ini Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri Janganlah kamu datangi negeri itu Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada Maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri Ibn Abbas berkata Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah setelah itu dia pun pergi Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kurang saleh apanya Uba Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah Kurang sunnah kah dia? Kurang wirid zikir kah dia? Kurang bertakwakah beliau kepada Allah? Beliau telah tidak selamat dari wabah ta'un itu Kenapa? Karena wabah memang tidak mengenal agama Sebagaimana ia tidak mengenal ras Insya Allah Tindakan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Dan Amr bin As yang melakukan isolasi penduduk yang tertular penyakit maupun yang tidak Mereka juga tidak kalah doanya Tidak kalah sunnahnya Tidak kalah takwanya Dan tidak kalah dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kisah para sahabat ini Menjadi pelajaran bagi kita Betapa pentingnya Kita berpegang kepada sunnatullah Yang ada di alam semesta ini Bukan berarti Orang yang mengikuti anjuran kedokteran dan medis Menjauhi kerumunan sosial Diberikan ruksah untuk tidak sholat berjamaah di masjid Atau tidak melaksanakan sholat jumat berjamaah Bukan berarti mereka itu Tidak bertakwa Bukan berarti mereka tidak beriman Bukan berarti mereka tidak bertakwa Bertawakkal ataupun bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka hanya menjalankan Perintah Allah di dalam Al-Quran Yaitu taatilah Allah Taati Rasulmu Dan ulil amri Di tengah-tengah kalian Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!